Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kepada Bapak Separta selaku dosen manajemen resiko dan teman-teman sekalian Saya Niko Mangrai Ajan Septina ingin mempresentasikan materi manajemen resiko chapter 17 dengan tema teknologi dan risiko operasional lainnya Sebelum memulai presentasi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Teknologi dan risiko operasional lainnya Pada bab ini pembahasan memfokuskan kepada yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dan risiko operasional dengan penekanan kepada teknologi Yang kedua pentingnya pengelolaan dan pengembalian yang optimal atas penyarga kerja, modal, dan sumber input lainnya serta biayanya Yang pertama ada risiko operasional Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal karena peristiwa eksternal yang tidak terkait Risiko operasional melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara termasuk tindakan penipuan, gangguan bisnis, perilaku karyawan yang tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku atau kegagalan vendor untuk melakukan sesuai dengan pengaturan mereka Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian finansial litigasi, denda peraturan, serta kerusakan lain pada perusahaan Tujuannya adalah untuk menjaga risiko operasional pada tingkat yang sesuai dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan perusahaan Karakteristik bisnis, pasar beroperasi, lingkungan persaingan, dan peraturan yang menjadi subjeknya Singkatnya, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau akibat faktor eksternal lainnya yang dapat mengenari operasional perusahaan Untuk memantau dan mengendalikan risiko operasional Biasanya, perusahaan mempertahankan kerangka kerja manajemen risiko operasional secara keseluruhan yang dimana terdiri dari pengawasan tata kelola, penilaian risiko, pengukuran model, pelaporan, serta pemantauan Kerangka operasional ini dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan berfungsi dengan lingkungan operasional yang sehat dan terkendali dengan baik Maksudnya, ialah Suatu perusahaan jika memiliki kerangka kerja manajemen risiko operasional Jika kerangka tersebut dipertahankan dan dapat dikendalikan dengan baik dan dijalankan dengan optimal Maka perusahaan tersebut akan sehat Dan terkendali dengan baik dalam artian Risiko operasionalnya itu Akan Kecil Atau ibaratnya meminimalisirkan risiko operasional yang akan terjadi di perusahaan tersebut Lalu, salah satu cara untuk memitigasi kerugian operasional adalah Melalui asuransi yang dikelola oleh perusahaan Biasanya suatu perusahaan itu membeli asuransi untuk mematuhi suatu undang-undang Dan peraturan setempat Misalnya sebagai kompensasi untuk pekerja Serta untuk memenuhi kebutuhan lain Misalnya seperti kerugian harta benda dan kewajiban publik Maksud untuk kerugian harta benda ini contohnya apabila suatu perusahaan mengalami kebakaran Jika perusahaan tersebut mempunyai asuransi Maka risiko beban kerugian tersebut akan diringankan oleh asuransi tersebut Selanjutnya, manajemen risiko operasional Manajemen risiko operasional adalah suatu hal mengenai kesadaran manusia atas risiko dan tanggung jawab Semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab manusia Proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian Maka semakin kuat suatu perusahaan atau bank terhadap pencangan risiko operasional Contohnya Jika suatu perusahaan sumber daya manusianya itu memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi Maka perusahaan tersebut akan semakin kuat Karena akan terhindari dari suatu kelalaian Apabila sumber daya manusianya itu sadar akan risiko dan tanggung jawab yang akan terjadi Misalnya kalau dia melakukan A akan terjadi risiko B Jadi seharusnya jika sumber daya manusianya itu teliti, klaten, kesadarannya tinggi, tanggung jawabnya besar Maka suatu kelalaian itu akan terminimalisir Sehingga perusahaan tersebut semakin kuat dan goncangan risiko operasionalnya itu semakin kecil Meminimalisir Selanjutnya ada sumber risiko operasional Peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih Pengembalian aset dan ukuran kuantitatif kinerja lainnya Risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan sering sulit untuk diukur Maka dari itu ada lima sumber risiko operasional nih Yang dapat ditinjau dan dapat diperhatikan Dapat dilakukan pengawasan, pengandalian secara berkawas Yaitu yang pertama ada teknologi Misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang buruk Contoh Kalau ada suatu perusahaan menggunakan teknologi Dan teknologinya ternyata belum memadai nih, belum bagus Otomatis akan ada terjadi suatu masalah dalam operasional perusahaan tersebut Ada yang tersendat, pasti Lalu yang kedua, karyawan Misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal Contohnya dalam karyawan ini adalah Apabila suatu karyawan ditempatkan pada divisi yang bukan ahlinya Maka hal ini sebenarnya kesalahannya bukan ada di orang tersebut Tetapi dalam sumber daya perekrutan awal memasuki karyawan baru Namun harusnya Kesalahan karyawan ini harus dilakukan Dengan training agar saryawan dapat Dapat mengembangkan ilmunya sesuai dengan divisi yang ia tempatin Yang ketiga ada hubungan pelanggan Misalnya perselisihan kontrak Artinya adanya perselisihan pelanggan dengan perusahaan atas kontrak kerjasama dan kesepakatan di awal Yang keempat ada aset modal Misalnya kehancuran oleh api atau bencana lainnya Maksudnya ialah Jika suatu perusahaan mengalami kebakaran atau bencana lainnya seperti banjir Maka aset modal itu akan terguncang Aset modal akan mengalami suatu penurunan dan kerugian Yang terakhir ada eksternal Misalnya penipuan eksternal Contohnya zaman sekarang itu banyak sekali abuse atau cybercrime Yang dimana hal ini akan menjadi suatu pertimbangan perusahaan Untuk melakukan pengandalan risiko operasional Yang dimana perihal ini dilakukan oleh pihak luar Orang-orang cybercrime itu kan kejahatan-kejahatan internet itu Sudah banyak dan akan merugikan suatu perusahaan Dan kerugiannya itu cukup besar Poin 1 sampai 4 dapat dikontrol secara internal Sedangkan poin 5 merupakan risiko eksternal Yang dimana tipe kejadian relatif Tidak dapat dikontrol Walaupun pihak internal sudah semaksimal mungkin Untuk melakukan yang terbaik Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko operasional Pertama meningkatkan budaya sadar risiko Jika tidak ada manajemen atau pengeluaran risiko operasional ini Mungkin karyawan-karyawan atau sumber daya manusia lain itu Kesadarannya itu minim Karena merasa seperti Oh tidak akan ada risiko Tidak akan ada masalah Seperti itu Yang kedua meningkatkan transparansi Yang dimana Divisi 1 dengan divisi 2 akan mengalami transparan Biar bisa terlihat kesalahan ada di mana Dan kelalaian terlatak di bagian mana Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional Dan proses pengambilan keputusan Yang keempat meningkatkan profitabilitas Dan penggunaan model yang lebih optimal Yang terakhir mengurangi beban model untuk menutup risiko Maksudnya Jika suatu perusahaan melakukan manajemen risiko operasional Sudah melakukan kerangka manajemen operasional Yang dimana perusahaan tersebut sudah pasti Sudah pasti memperkirakan risiko apa saja yang akan terjadi Maka hal tersebut mengurangi beban modal Karena semakin tinggi manajemen risiko operasional Yang telah ditetapkan suatu perusahaan Maka perusahaan tersebut akan terhindar dari risiko yang besar Akan terhindar dari risiko-risiko yang tinggi Karena sebelumnya itu sudah mempunyai manajemen risiko operasional Yang cukup baik seperti itu Selanjutnya inovasi teknologi dan profitabilitas Yang pertama teknologi Didefinisikan secara luas Teknologi mencakupkan Sistem komunikasi visual dan audio Serta teknologi informasi Dalam beberapa tahun terakhir Bank-bank Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan Lebih dari 50 miliar dolar per tahun Untuk pengeluaran terkait teknologi Dimana bank-bank di Amerika Serikat itu Teknologinya sudah canggih Dan perkembangan teknologi itu Biasanya cukup besar Yang kedua Perusahaan risiko memperkirakan Bank-bank Amerika Serikat akan membelanjakan 58,5 dolar miliar pada 2018 Sebagai tanggapan atas meningkatnya ekspektasi pelanggan Dan investasi di saluran digital Investasi teknologi informasi Hingga 2018 akan dipokuskan Tepat untuk mendorong pertumbuhan pendapatan Dan investasi bekan Untuk kepatuhan Dan investasi di saluran digital Akan mendorong pertumbuhan yang kuat Dalam pengeluaran teknologi informasi Di antara bank-bank Amerika Utara Menurut OFUM Itu akan berlaku Untuk semua bank Amerika Serikat Karena lebih banyak ketentuan Doctrine dan Basel III Mulai berlaku OFUM memperkirakan Bahwa pengeluaran dunia Untuk teknologi perbankan Akan mencapai 150 miliar dolar Pada tahun 2012 Basis teknologi yang efisien dapat menghasilkan sebagai berikut Yang pertama Biaya lebih rendah dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien Yang kedua Peningkatan pendapatan dengan memungkinkan Lebih banyak layanan keuangan di produksi Atau berinovasi dan dijual kepada pelanggan Pada poin pertama Biaya lebih rendah Maksudnya ialah Apabila teknologi sudah canggih Maka Suatu tenaga kerja akan Lebih menggunakan teknologi yang dimana Biaya langsung disatukan di teknologi tersebut Misal seperti di zaman sekarang Pembukuan sudah bisa menggunakan software akutansi Seperti itu Yang dimana Gak perlu lagi Mengeluarkan biaya yang besar-besar Untuk melakukan pembukuan manual Yang kedua Itu penyakatan dengan memungkinkan lebih banyak layanan Semakin Semakin perusahaan itu canggih Semakin perbankan canggih Maka Pelanggan akan lari ke bank itu Karena layanan keuangan itu lebih Lebih memuaskan Karena lebih cepat Lebih canggih Atau lebih praktis Zaman sekarang Pelanggan akan lebih memilih bank seperti itu Pentingnya biaya operasi Dan penggunaan teknologi yang efisien Yang berdampak pada biaya ini Ditunjukkan dengan jelas oleh fungsi laba Yang diserbarkan dengan rumus seperti berikut Earnings or profit before tax Sama dengan Interest income Dikurang interest expense Ditambah Non-interest income Dikurang non-interest expense Selalu dikurang provision for one Jenis-jenis risiko Yang pertama Risiko personal Dimana ada internal fraud Contohnya kecurangan Dalam Perusahaan Yang kedua External fraud Sebelumnya sudah saya jelaskan Seperti idios Atau standard crime Yang ketiga Kerugian Atau aktifan fisik Jika terjadi bencana Seperti Kebakaran Dan kebanjiran Yang keempat Gangguan bisnis Baik internal Atau eksternal Yang kelima Ketenat kekerjaan Dan keselamatan kerja Contohnya Ternovor Karyawan Karyawan yang kurang Memadai Keahliannya Itu akan Menimbulkan risiko-risiko Operasional Karena akan tersendat Dan Tersendatnya Suatu Operasional Perusahaan Yang kelima Klien Produk Dan praktek bisnis Yang terakhir Eksekusi Pengiriman Dan manajemen Proses Yang kedua Ada risiko Teknologi Yang dimana Program error Model risk Mark So market error Manajemen informasi Teknologi informasi Kesalahan Provider Teknologi Serta Kontingensi Planning Lalu Yang terakhir Yang selanjutnya Ada risiko Hubungan Customer Adanya Ketidaksepakatan Kontrak Yang dimana Adanya Ini akan terjadi Suatu perselisihan Yang kedua Adanya Ketidakkuasan Pelanggan Selanjutnya Ada risiko Aset modal Yang pertama Keamanan Suatu Aset Di dalam Perusahaan Di dalam Gedung Di dalam Kantor tersebut Harus Harus Ada keamanannya Harus Ada keselamatannya Agar Tidak Dicuri Tidak Diambil Orang Dan Tidak Mengalami Terugian Yang ketiga Ada biaya Operasional Lalu Ada biaya Yang terakhir Ada bencana Bencana Seperti Kebakaran Dan Kebanjiran Lalu External Risk Yaitu Risiko Fraud Terugian Kecurangan Risiko Pajak Risiko Hukum Atau legal Risiko Bangkrut Reputasi Serta Hubungan Selanjutnya Dampak Teknologi Terhadap Profitabilitas Teknologi Pertama Pendapatan Bunga Atau Interest Income Dapat Meningkat Jika Lembaga Keuangan Menjual Layanan Keuangan Yang lebih Luas Sebagai Akibat Dari Perkembangan Teknologi Yang dimana Apabila Bank tersebut Teknologinya Lebih Canggih Lebih Praktis Maka Pelanggan Akan Lebih Tertarik Untuk Menggunakan Bank tersebut Untuk Nabung Di bank Tersebut Yang kedua Beban Bunga Atau Interest Expense Dapat Dikurangi Jika Akses Ke pasar Untuk Wajiban Secara Langsung Bergantung Pada Kemampuan Teknologi Lembaga Keuangan Misalnya Fetwire Dan Chips Dua Sistem Transfer Kawat Yang dibahas Kemudian Dalam Bunga Menghubungkan Pasar Pinjaman Antar Bank Domestik Dan Internasional Mereka Didasarkan Pada Sistem Jaringan Komputer Yang Saling Terkait Selain Itu Kemampuan Lembaga Keuangan Untuk Membuat Dan Menjual Kertas Komersial Semakin Didorong Oleh Komputer Dengan Demikian Kegagalan Untuk Berinvestasi Dalam Teknologi Yang Dapat Mengunci Lembaga Keuangan Dari Pasar Pendanaan Berbiaya Lebih Rendah Contohnya Zaman Sekarang Ialah Banyak Saham Dijual Secara Pangan Sudah Praktis Jadi Orang-orang Nggak Perlu Lagi Data Kebursa Efek Indonesia Agar Bisa Menghali Saham Tetapi Orang-orang Sudah Bisa Dengan Gadget Seperti Aplikasi Bibit Stock Bib Ajaib Orang-orang Sekarang Bisa Berinvestasi Saham Melalui Aplikasi Tersebut Karena Semakin Canggihnya Teknologi Seperti itu Dan Biayanya pun Biaya Potong Admin Itu Juga Nggak Terlalu Besar Maka Pelayanan Lembaga Keuangan Terutama Yang Berasal Dari Kegiatan Of Balanceship Dikaitan Dengan Kualitas Teknologi Lembaga Keuangan Misalnya Letter of Credit Sekarang Dibuat Secara Elektronik Oleh Pelanggan Swap Caps Option Dan Turunan Kompleks Lainnya Biasanya Diperdagangkan Dilacak Dan Dinilai Menggunakan Computer Dan Algoritma Berkenaga Tinggi Lembaga Keuangan Tidak Dapat Menawarkan Produk Turunan Yang Inovatif Kepada Pelanggan Tanpa Investasi Di Sesuai Dan Memadai Yang Keempat Biaya Membunyai Dapat Dikurangi Jika Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi Pelanggan Serta Pemprosesan Dan Penyelesaian Berbagai Produk Uangan Berbasis Komputer Daripada Berbasis Kertas Hal Ini Terutama Berlaku Untuk Aktivitas Back Office Terkait Keamanan Selanjutnya Dampak Teknologi Terhadap Wall Sell Atau Gross Layanan Yang Disediakan Membaga Keuangan Untuk Meningkatkan Efisiensi Klien Dalam Mengelola Keuangan Ialah Sebagai Berikut Yang Pertama Rekening Pengeluaran Terkendali Atau Control Disbursement Account Fitur Akun Yang Menetapkan Di Pagi Hari Hampir Semua Pembayaran Dilakukan Oleh Pelanggan Pada Hari Tertentu Yang Kedua Reconciliasi Akun Atau Account Reconciliation Fitur Pemeriksaan Yang Mencatat Cek Perusahaan Mana Yang Dibayarkan Oleh Lembaga Keuangan Secara Digital Yang Ketiga Grosir Dan Kotak Kunci Elektronik Atau Wall Cell And Electronic Lockbox Layanan Penagihan Terpusat Atau Konglen Untuk Pembayaran Perusahaan Yang Digunakan Untuk Mengurangi Keterlambatan Yang Keempat Konsentrasi Dana Atau Fund Concentration Mengarahkan Dana Dari Rekening Atau Cabang Ke Beberapa Rekening Terpusat Di Satu Lembaga Keuangan Yang Kelima Transfer Dana Elektronik Atau Electronic Funds Transfer Termasuk Pembayaran Melalui Chips Atau Fabwire Pembayaran Gaji Atau Dividend Otomatis Melalui Lembaga Kelirik Otomatis Dan Transmisi Otomatis Yang Keenam Periksa Layanan Soporan Atau Check Deposit Service Pengkodean Pengesahan Pembuatan Film Mikro Dan Penanganan Cek Pelanggan Yang Ketujuh Inisiasi Elektronik Dari Letter Of Credit Atau Electronic Institution Of Letter Of Credit Memungkinkan Pelanggan Dalam Jaringan Untuk Mengakses Komputer Lembaga Keuangan Yang Kedelapan Perangkat Lunak Management Perbendaharaan Atau Treasury Management Software Memungkinkan Pengelolaan Yang efisien Dari beberapa Mata Uang Dan Portofolio Amanan Untuk Tujuan Perdagangan Dan Investasi Yang Kesembilan Pertukaran Data Elektronik Atau Electronic Data Interchange Pertukaran Informasi Terstruktur Dari Satu Aplikasi Komputer Ke Yang Lain Dengan Cara Elektronik Dan Dengan Intervensi Manusia Yang Minimal Yang Kesepuluh Pendagihan Elektronik Atau Electronic Building Menyediakan Layanan Presentasi Dan Pengumpulan Untuk Perusahaan Yang Menyirimkan Sejumlah Besar Tagihan Terulang Yang Kesebelas Verifikasi Identitas Verification Identities Dengan Menggunakan Teknologi Enkripsi Lembaga Keuangan Mengasahkan Identitas Pemegang Rekening Mereka Sendiri Dan Berfungsi Sebagai Perantara Dimana Pelanggan Bisnis Mereka Dapat Verifikasi Identitas Pemegang Rekening Di Lembaga Keuangan Lain Yang Kedua Belas Bantuan Untuk Usaha Kecil Masuk Ke E-CAMAS Assistance To Small Business Entering Into E-CAMAS Membantu Perusahaan Kecil Dalam Menyiapkan Infrastruktur Atau Situs Web Interaktif Dan Kemampuan Pembayaran Untuk Terlibat Dalam E-Niaga Yang Ketiga Belas Teknologi Menghadapi Pelanggan Online Atau Online Customer Facing Technologies Yang Keempat Belas Komputasi Awan Atau Cloud Computing Teknologi Yang memungkinkan Klien Bisnis Untuk Masuk Pelayanan Berbasis Web Yang Disediakan Lembaga Keuangan Yang Menampung Semua Perangkat Lunak Yang Dibutuhkan Klien Bisnis Mulai Dari Email Hingga Pengolah Kata Hingga Program Analisis Data Yang Kompleks Jadi Setiap Bank Sudah Pasti Punya Cloud Punya Suatu Penyimpanan Cloud Storage Penyimpanan Yang Dimana Isinya Itu Big Data Dari Nasabah Tersebut Semua Yang Diperlukan Divisi Dalam Bank Tersebut Saat Misal Team Data Analis Membutuhkan Data Credit CA Maka Di Big Data Itu Ada Di Penyimpanan Itu Secara Lengkap Terdata Seperti Yang Kelima Fasilitasi E-commerce Business To Business Facilization Of Business To Business E-commerce Beberapa Lembaga Keuangan Terbesar Telah Mulai Menawarkan Perusahaan Teknologi Untuk Perdagangan Bisnis Ke Bisnis Elektronik Lembaga Keuangan Pada Dasarnya Mengakukan Optimisasi Seluruh Aliran Informasi Yang Terkait Dengan Pengadaan Dan Distribusi Barang Dan Jasa Antar Bisnis Selanjutnya Dampak Teknologi Terhadap Retail Pelanggan Retail Telah Menuntut Efisiensi Dan Fleksibilitas Dalam Transaksi Keuangan Mereka Hanya Menggunakan Cek Atau Memagak Uang Tunai Seringkali Lebih Mahal Dan Memakan Waktu Daripada Menggunakan Teknologi Pembayaran Elektronik Berorientasi Retail Dan Semakin Meningkat Internet Beberapa Inovasi Produk Pelanggan Retail Yang Paling Inting Meliputi Yang Pertama Ada ATM ATM Mengizinkan Pelanggan Akses 24 Jam Ke Akun Deposit Mereka Tanpa Harus Datang Ke Bank Mereka Dapat Membayar Bagian Serta Menilai Tunai Dari Mesin Ini Yang kedua Kartu Debit Point Of Sale Atau Post Mengizinkan Pelanggan Yang memilih Untuk Tidak Menggunakan Uang Tunai Cek Atau Kredit Atau Kartu Kredit Untuk Pembelian Membeli Barang Dagangan Menggunakan Terminal Kartu Debit Post Ini Itu Mesin Edisi Yang Dimana Kalau Teman-teman Itu Kalau Misalnya Belanja Pasti Hasirnya Itu Akan Menawarkan Mau Maka S Atau Maka Debit Dan Post Ini Edisi Mesin Untuk Menggesek Kartu Debit Yang Ketiga Debit Untuk Kredit Yang Diotorisasi Sebelumnya Sertakan Setoran Langsung Cek Penggajian Kerekening Bank Serta Pembayaran Langsung Tegah Nipotik Dan Utilitas Yang Kelima Smart Yang Keempat Smart Cores Memungkinkan Pelanggan Untuk Menyimpan Dan Membelajakan Uang Berbagai Transaksi Menggunakan Kartu Yang Memiliki Perangkat Penyimpan Cip Biasanya Dalam Bentuk String Smart Cards Yang Dimaksud Ini Seperti E-Money Atau Flash Yang Dimana Teman-teman Itu Bisa Belanja Ke Tempat Ke Beberapa Tempat Yang Mempunyai Fasilitas Mesin Flash Atau E-Money Tersebut Jadi Gak Perlu Bayar Pakai Debit Gak Perlu Bayar Pakai Tunai Bisa Menggunakan E-Money Atau Flash Yang Yang Kelima Online Online Banking Yang Dimana Jema Sekarang Itu Hampir Semua Bank Sudah Ada M-Banking Sehingga Mempermudah Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Bisa Transfer Saat Itu Juga Dan Dimanapun Apampun Yang Kelima Pone By Pone Dengan Membunyai QR Contohnya Seperti Bank BCA Sekarang Itu Sudah Bisa Sudah Bisa Transfer Menggunakan QR Code Lalu Selanjutnya Ada Shopee Pay Chris Yang Dimana Kita Bisa Bayar Menggunakan Scan Barcode Tersebut Dari Bank Mandiri Pun Kita Sudah Bisa Scan QR Code Si Chris Itu Jadi Saldo Di Bank Kita Langsung Kepotong Tanpa Harus Mempunyai Arti-arti Yang Lain Sudah Bisa Selanjutnya Itu Pengaruh Teknologi Terhadap Pendapatan Dan Biaya Terhadap Pendapatan Yang pertama Fasilitas Pemasaran Maksud Dari Fasilitas Pemasaran Contohnya Itu Semakin Bagus Teknologi Maka Kita Suatu Perusahaan Pasti Ada Team Sales Untuk Mempromosikan Bank Tersebut Misalnya BCA Ini Udah Bisa Ending Jadi Nggak perlu Datang Nggak perlu Datang ke Bank Untuk Store Tunai Jadi Dari SPG SPG Itu Sudah Dia punya Fasilitas Untuk Pemasaran Jadi Bank Itu Menyampaikan Informasi Nggak Mesti Face to Face Jadi Biasanya Bank Mbanking Itu Ada Informasi Mengenai Update Dan Promosi Promosi Apa Yang Berlaku Yang Kedua Meningkatkan Inovasi Yang Ketiga Kualitas Layanan Akan Semakin Baik Yang Dimana Yang Tadinya Store Tunai Harus Datang Ke Cabang Tapi Sekarang Udah Bisa Kemesin ATM Yang Dimana Kalau Narik Uang Harus Ke Cabang Udah Bisa Narik Melalui ATM Yang Dimana Pembayaran Harus Melakukan KPLM Tapi Sekarang Udah Bisa Melalui Yang Banking Yang Kedua Pengaruh Teknologi Terhadap Biaya Peningkatan Biaya Untuk Perkembangan Teknologi Itu Cukup Besar Selanjutnya Teknologi Penjelasan Detail Mengenai Teknologi Dan Biaya Lembaga Keuangan Menganggap Manfaat Utama Kemenjung Teknologi Berada Di Sisi Biaya Daripada Sisi Pendapatan Setelah Melihat Secara Teoritis Tentang Bagaimana Teknologi Memenuhi Biaya Secara Menentukan Atau Tidak Kami Melihat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung Dari Penghematan Biaya Berbasis Teknologi Secara Umum Teknologi Dapat Mempengaruhi Struktur Biaya Dengan Memungkinkan Untuk Mengeksploitasi Skala Ekonomi Atau Ruang Ekonomi Yang pertama Skala Ekonomi Atau Ekonomi Of Scale Semakin Banyak Volume Output Biaya Rata-rata Produksi Semakin Kecil Sehingga Keuntungan Semakin Besar Ukuran Optimal Tergantung Pada Kurva Biaya Rata-rata Maksud Maksudnya Semakin Banyak Unit Yang Diproduksi Maka Biaya Rata-rata Atau Efek Post Produk Semakin Rendah Sedangkan Harga Jual Tetap Sama Maka Keuntungan Itu Semakin Besar Yang Kedua Ada Ruang Lingkup Ekonomi Atau Economist Of Scope Pengurangan Biaya Unit Produksi Ketika Perusahaan Menghasilkan Dua Atau Lebih Produk Dengan Menggunakan Fasilitas Produk Atau Sumber Daya Yang Sama Contoh Perhitungan Economist Of Scope Itu Misalkan Total B Operasional Atau Total Cost Operasional Adalah 50.000 Dolar Untuk Luan Volume Itu Sebesar 10 Juta Dolar Dia Tersebut Termasuk Pengumpulan Dan Pemantauan Informasi Serta Pemeliharaan Dan Pemprosesan Akun Maka Everett Cost Nya Adalah Total Cost Dibagi Volume Total Cost Nya Sebesar 50.000 Dolar Dibagi 10 Juta Volume Maka Hanya 0,005 Atau Setara Dengan 0,05 Di Waktu Bersamaan Bank Investasi Khusus Menjual Kertas Komersial Untuk Pelanggan Korporat Yang Sama Total Biaya Total Cost Bank Investasi Untuk Menjalankan Operasi Surat Berharga Adalah 10.000 Untuk Pendidikan 1 Juta Biaya Ini Termasuk Biaya Penjaminan Emisi Serta Menempatkan Masalah Dengan Pembeli Luar Maka Everage Cost Nya Adalah 10.000 Dibagi 1 Juta Sama Dengan 0,01% Atau Setara Dengan 1% Akibatnya Total Biara Terata Secara Keseluruhan Memproduksi Layanan Pinjaman Melalui Bank Komersial Dan Penelitian Serat Berharga Melalui Bank Investasi Adalah 50.000 Yang pertama Ditambah Dengan 10.000 Menjadi 60.000 Vialum 10 juta Pertama Ditambah Dengan 1 juta Yang kedua Totalnya 11 juta Yang dimana Besaran Persentasinya Menjadi 0,54% Selanjutnya Ada Teknologi Dan Teknologi Dan Evolusi Sistem Pembayaran Saya langsung Tampilkan Tabel Ini Saja Untuk Lebih Memahami Sifat Perubahan Sistem Pembayaran Pada Ameri Yang Terjadi Di Amerika Serikat Lihat Tabel 17 Strip 2 Dan 17 Ketiga Pada Tahun 2004 Cek Menyumbang 16,3% Dari Transaksi Non-Tunai Ini Mewakili 14,5% Dari Nilai Dolar Transaksi Non-Tunai Transfer Debit Dan Kredit Mewakili 11,1% Dan 7,3% Masing-masing Dari Transaksi Non-Tunai Dan 38% Dan 44,6% Masing-masing Dari nilai Dolar Transaksi Kartu Kredit Mencakup 68,4% Dari Semua Transaksi Tetapi Hanya 2,59% Dari nilai Dolar Dari Transaksi Non-Tunai Angka-angka Ini Berbeda Dengan Tahun 2011 Ketika Cek Menyumbang Hanya 21,5% Dari Transaksi Non-Tunai Dan 40,7% Dari nilai Dolar Dari Transaksi Non-Tunai Transfer Debit Dan Masing 21,6% Dan 332,5% Dari nilai Dolar Transaksi Kartu Kredit Adalah 61,3% Dari Semua Transaksi Dan 5,2% Dari nilai Dolar Transaksi Non-Tunai Jadi Hanya Dalam 3 Tahun Pembayaran Amerika SDK Berubah Secara Signifikan Dari Lebih Banyak Transaksi Berbasis Kertas Menjadi Lebih Banyak Transfer Debit Dan Kredit Berbasis Elektronik Seperti Dapat Dilihat Dari Tabel 17 Strik 2 Dan 17 Strik 3 Penggunaan Metode Pembayaran Elektronik Jauh Lebih Tinggi Di Negara Maju Utama Selain Amerika Serikat Pada Tahun 2014 Cek Hanya Menyumbang 7,9% Dari Transaksi Non-Tunai Di Seluruh Dunia Mewakili 10,6% Dari Nilai Dolar Dari Transaksi Ini Transfer Kredit Adalah 16,8% Dari Transaksi Mewakili 67,9% Dari Nilai Dolar Transaksi Transfer Debit Digunakan Dalam 13,6% Transaksi Mewakili 11,1% Dari Total Nilai Dolar Kartu Kredit Digunakan Dalam 59,2% Transaksi Non-Tunai Di Seluruh Dunia Tetapi Hanya Mewakili 1,8% Dari Nilai Dolarnya Terakhir Pembayaran Imani Hampir Tidak Ada Di Amerika Serikat Mewakili 2,5% Dari Transaksi Nantinya Di Seluruh Dunia Risiko Yang Timbul Risiko Yang Timbul Dalam Sistem Pembayaran Transfer Elektronik Yang pertama Adalah Over Traffice Yang kedua Risiko Transfer Teknologi Internasional Yang ketiga Risiko Kejahatan Dan Penekuan Yang Empat Risiko Regulasi Yang Kelima Penghindaran Pajak Yang Keenam Risiko Persaingan Upaya Risiko Operasional Yang Pertama Pencegahan Kerugian Pencegahan Kerugian Ini Misalnya Menempatkan Karyawan Yang Tidak Sesuai Dengan Ahlian Maka Hal Ini Bisa Diatasi Dengan Cara Karyawan Tersebut Dilakukan Training Pengembangan Serta Peninjauan Karyawan Jadi Perusahaan Itu Bisa Melakukan Training Untuk Si Karyawan Yang Kurang Keahlian Setelah Melakukan Training Harusnya Karyawan Tersebut Mengalami Suatu Pengambangan Skills Dan Tim Perusahaan pun HR Harus Memantau Apakah Karyawan Tersebut Sudah Memahami Posisinya Sudah Memahami Kerjaan Di defisi Tersebut Apakah Sudah Berkembang Atau Tidak Selanjutnya Ada Kontrol Kerugian Untuk Mengontrol Kerugian Ini Suatu Perusahaan Harus Mempunyai Perencanaan Lalu Harus Dijalankan Dalam Suatu Organisasi Dan Melakukan Pecadangan Misalnya Sistem Komputer Sistem Komputer Contohnya Jika Data Di Suatu Komputer A Itu Harus Di Backup Agar Tidak Mengalami Kehilangan Data Maka Itu Suatu Perusahaan Harus Dan Diwajibkan Dan Akan Pastinya Suatu Cloud Storage Untuk Menyimpan Suatu Big Data Yang Dimana Semuanya Itu Bisa Terbackup Dalam Cloud Tersebut Yang Ketiga Pembiayaan Kerugian Contohnya Surasi Eksternal Dimana Yang Seharusnya Kerusahaan Mengalami Kerugian Besar Dengan Adanya Surasi Maka Risikonya Akan Lebih Kecil Biayanya Lebih Kecil Yang Ke Empat Surasi Kerugian Yaitu Dengan Modal Semakin Besar Komitmen Sumber Daya Untuk Upaya Manajemen Risiko Semakin Rendah Biaya Yang Dihasikan Dari Risiko Operasional Namun Sumber Daya Yang Dihabiskan Untuk Mencagah Biaya Risiko Operasional Pada Titik Tentu Mungkin Lebih Besar Daripada Biaya Risiko Itu Sendiri Dalam Memaksimalkan Keuntungan Dan Nilai Lembaga Keuangan Akan Berinvestasi Dalam Upaya Manajemen Risiko Ini Sampai Biaya Upaya Tersebut Mengimbangi Kerugian Operasional Karena Tidak Melakukan Upaya Tersebut Maksudnya Semakin Besar Komitmen Sumber Daya Untuk Upaya Manajemen Risiko Semakin Rendah Biaya Yang Dihasilkan Dari Risiko Operasional Maksudnya Ibu Jika Sumber Daya Manusia Di Perusahaan Tersebut Memiliki Komitmen Yang Tinggi Yang Bisa Memegang Komitmen Mempunyai Kesadaran Yang Tinggi Serta Memiliki Tanggungjawab Yang Tinggi Hal Ini Akan Menghindari Kelalaian Dan Kesalahan Pekerjaan Yang Akan Berdampak Pada Risiko Operasional Maka Jika Sumber Daya Manusia Bisa Memegang Komitmen Dan Kelalaiannya Itu Sangat Minim Maka Risiko Risiko Biaya Risiko Operasional Akan Semakin Rendah Karena Risikonya Pun Akan Terminimalisir Juga Dengan Kesadaran Sumber Daya Manusia Tersebut Selanjutnya Ada Pengelolaan Risiko Operasional Yang Pertama Risiko Pengelolaan Operasional Merupakan Proses Identifikasi Pengukuran Monitoring Dan Pengendalian Terhadap Faktor Risiko Yang Melengkap Pada Suatu Kodok Benjasa Maksudnya Adalah Dalam Mengelola Suatu Risiko Operasional Manajemen Operasional Itu Pasti Melakukan Identifikasi Akan Terjadi Kerugian Apakah Di Masa Akan Datang Yang Kedua Proses Pengelolaan Dilakukan Berdasarkan Identifikasi Potensi Kerugian Akibat Risiko Operasional Yang Dimana Identifikasi Potensi Kerugian Dapat Dilakukan Dengan Metode Risk Dan Control Self Assessment Untuk Memperkirakan Risiko Operasional Di Masa Datang Loss Event Database Untuk Mencatat Data Kerugian Yang Sudah Terjadi Dan Care Risk Indicator Untuk Mengendalikan Risiko Operasional Yang Terjadi Saat Ini Proses Proses Pengelolaan Risiko Operasional Dengan Melakukan Yang Pertama Identifikasi Risiko Yang Terkait Dengan Kegiatan Yang Kedua Mengukur Dan Mencatat Risiko Yang Terkait Dengan Kegiatan Yang Ketiga Menentukan Limit Sesuai Toleransi Yang Keempat Menyusun Rencana Darurat Dengan Kondisi Terburuk Yang Kelima Menetapkan Sistem Pengendalian Internal Dalam Setiap Aktifitas Perusahaan Selanjutnya Pengelolaan Risiko Teknologi Penggunaan Teknologi Informasi Selain Meningkatkan Kecepatan Dan Akuratan Transaksi Serta Pelayanan Kepada Nasabah Juga Meningkatkan Risiko Operasional Risiko Reputasi Risiko Legal Risiko Kepatuhan Dan Risiko Strategis Yang Kedua Teknologi Efisien Akan Menghasilkan Rendahnya Biaya Risiko Bertambahnya Pendapatan Serta Hasil Pencapaian Yang Lebih Luas Jadi Kalau Suatu Perusahaan Memilih IT Yang Bagus Maka Suatu Pekerjaannya Itu Dan Produknya Itu Akan Lebih Efisien Dan Menghasilkan Rendahnya Biaya Risiko Seperti itu Selanjutnya Perhitungan Kecukupan Modal Perhitungan Yang Telah Ditetapkan Oleh Penghidupan Cell Terdiri Dari Satu Basic Indikator Approach Atau Pendekatan Indikator Dasar Merupakan Pendekatan Yang Paling Sederhana Dan Tidak Sensitive Terhadap Risiko Sehingga Akan Menghasilkan Beban Modal Yang Lebih Besar Kebutuhan Dihitung Berdasarkan Presentase Tetap Dari Gross Income Bank Dimana Regulator Membutuhkan Presentase Tetap Itu Dengan Alpha Dengan Alpha Maksudnya Adalah Indikator Ini Biasanya Digunakan Untuk Bank Yang Masih Kecil Tidak Disarankan Untuk Bank Yang Sudah Go Internasional Yang Sudah Bagus Karena Pendekatan Ini Merupakan Pendekatan Yang Sederhana Dan Tidak Sensitive Terhadap Risiko Artinya Pendekatan Ini Tidak Terlalu Menyembung Mengenai Risiko Risiko Yang Akan Terjadi Makanya Disini Dikatakan Akan Menghasilkan Beban Modal Yang Lebih Besar Karena Mengidentifikasi Risikonya Itu Tidak Terlalu Sensitive Karena Pendekatan Ini Paling Sederhana Maka Risiko Risiko Yang Besar Akan Terjadi Tidak Dihitung Tidak Dipikirkan Maka Disini Dikatakan Beban Modal Akan Lebih Besar Beban Modal Risiko Operasional Akan Lebih Besar Ini Ada Rumus Untuk Perhitungan Indikator Approach Yaitu Gross Income 3 tahun Terakhir Dikali Alpha Dibagi 3 M M Ini Tidak Mesti 3 Misalnya 3 Tahun Terakhir Itu Gross Income Yang digunakan Hanya saat Laba Saja Jadi Kalau Negatif Rugi Itu Tidak Boleh Dihitung Jadi Kalau 3 Tahun Terakhir Itu Hanya Laba 2 Tahun Jadi 2 Tahun Yang Dihitung Dan Dibagini Juga 2 Disini Dijelaskan GI Gross Income Positive Tidak 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 Terakhir Yang Dimana Yang digunakan Hanya Positif Jika Negatif Jika Salah Satunya Negatif Maka Gunakan 2 Tahun Saja Lalu N Itu Jumlah Tahun Income Positif Lalu Yang Selanjutnya Alpha 15% Sudah Ditetapkan Yang Terakhir KPI D Itu Beban Modal Risiko Operasional Lalu ATMR Risiko Operasional Bisa Dihitung Dengan Rumus 12,5% Dikali Beban Modal Risiko Operasional Yang Sudah Sebelumnya Sebagai Contoh Perhitungan Basic Indicator Approach Pada Tahun 2020 Pendapatan Berutunya Itu Sebesar 3.500.000 Pada Tahun 2019 Pendapatan Berutunya Sebesar 3.150.000 Pada Tahun 2018 Pendapatan Berutunya Sebesar 2.900.000 Pada Tahun 2017 Pendapatan Berutunya Sebesar 2.500.000 Kebetulan Ini Adalah Positif Semua Maka Caranya Itu Dengan Cara 3 Tahun Terakhir Dijumlahkan Yaitu 2020 2019 2018 Artinya 3.500.000 Ditambah 3.150.000 Ditambah 2.902.900.000 Dijumlahin Baru Dikali 15% Lalu Dibagi 3 tahun Yaitu Sejumlah 477.500 Lalu ATMR Itu Bisa Dihitung Dari Yang 477.500 Dikali 12.55 Sama Dengan 5.968.750 Rupiah Lalu Yang Resiko 026.500.000 Mereka atau pendekatan yang lebih kompleks merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan analisis dengan menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki berdasarkan standar-standar kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator untuk menghitung kebutuhan modal minimum. Pada pendekatan ini bank dibolehkan menghitung dengan menggunakan dua pendekatan yang pertama pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator exposure biasanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat data kerugian di masa lalu jadi si perusahaan ini bisa melakukan pendapatan dengan melakukan analisis histori jadi bank itu bisa dengan mempertimbangkan kerugian di masa-masa lalu lalu dilakukan analisis lebih lanjut yang kedua ada pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan pengendalian yang didominasikan oleh pertimbangan kualitatif dan lebih memprediksi masa depan dalam pendekatan ini maka fokus pada kualitas pengendalian sehingga memprediksi risiko yang akan terjadi di masa depan jadi pendekatan yang kedua ini boleh melakukan pertimbangan kualitatif yang dimana perusahaan itu bisa menggunakan pengendalian memprediksi masa depan akan terjadi risiko yang akan seperti apa risikonya itu kayak gimana kalau dia melakukan plan seperti A akan terjadi risikonya seperti apa dan lebih memandang secara luas juga seperti perekonomian akan terjadi apa dan upayanya juga seperti apa upaya untuk pengendalian teknologi tersebut yang terakhir identifikasi risiko operasional identifikasi risiko operasional adalah hal penting dalam pengembangan pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko operasional proses identifikasi yang efektif harus memperhatikan semua faktor baik internal maupun eksternal pendekatan standardized approach atau SA dan expense measurement approach atau ANA membedakan bank dengan 8 lini bisnis yaitu manajemen keuangan yang kedua perdagangan dan penjualan yang ketiga perbankan retail yang keempat perbankan komersial yang kelima pembayaran dan penyelesaian yang keenam jasa custodian dan agent yang keenam manajemen aset yang kedelapan jasa broker seperti itu jadi SA dan AMA ini menggunakan presentase beta dimana setiap dini masa delapan ini antara manajemen keuangan antara perdagangan dan pejualan antara perbankan retail terbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian jasa custodian dan agen manajemen aset dan jasa broker itu presentasinya semuanya beda kalau yang basic itu kan menggunakan alpha yang sudah ditetapkan yang akan tetap terus 15% sedangkan kalau beta ini ditetapannya itu beda-beda jadi nggak 15% pasti ada yang 18% ada yang 15% kayak gitu jadi intinya gross income itu dikalikan dengan beta masing-masing ini selanjutnya ada rumus standard based approach dan measurement approach rumusnya ialah gross income 1-3 gross income 1-8 sorry ini salah tulis lalu di jumlah rata-rata gross income dikali gross income penjumlahan antara gross income gross income manajemen keuangan dikali dengan beta berapa terus perdagangan dan penjualan dikali dengan beta berapa terus perbankan retailnya dikali dengan beta yang ditetapkan presentasinya berapa lalu di jumlahkan lalu dikali 7 7 ini maksudnya adalah 8 itu dikurang 1 dikurang N1 disini penjelasannya adalah KPSA sama dengan regulator kapital yang diperlukan berdasarkan standard based approach dan advanced measurement approach yang kedua GI 1-8 itu maksudnya adalah gross income lini bisnis dari nomor 1 sampai nomor 8 yang tadi sudah disebutkan ini lalu B1 dikurang beta 1 sampai 8 maksudnya adalah angka beta untuk masing-masing lini bisnis dibagi 3 kalau tadi itu kan basic basic approach itu misalnya hanya 2 tahun yang laba maka dibaginya 2 kalau yang laba cuman positif labanya cuman 1 tahun berarti cuman dibagi 1 kalau positif labanya ada 3 tahun dibagi 3 tapi kalau di standard based dan advanced measurement approach ini walaupun ada 8 lini bisnis dibaginya tetap 3 dan nggak perlu kalau yang basic approach itu kan hanya angka positif gross income positif yang artinya laba hanya laba saja yang diperhitungkan tetapi pada standard based approach dan advanced measurement approach itu walaupun negatif walaupun rugi walaupun rugi walaupun laba itu tetap dihitung tetap disatukan lalu tetap dibagi 3 walaupun dia ada 8 lini bisnis setelah itu sekian presentasi dari saya Niko Mankajah Setina kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! selamat menikmati